Antonis ini suka Ginting semakin on fire tembus babak final Ginting akan berhadapan dengan sang peringkat satu dunia dari Denmark, Victor Aksahsen Siapa yang sangka, kembali lagi Ginting menjadi tulang punggung harapan Indonesia untuk bisa merebut titel juara Jika sebelumnya Ginting berjaya di turnamen Singapore Open 2023 pekan lalu Kali ini, Ginting berusaha upgrade level ke super seribu di hadapan publik sendiri menunjukkan kualitas dirinya Perlawanan wakil China di babak semifinal kemarin sungguh luar biasa Ginting tak banyak melakukan kesalahan, bahkan dengan tenang ingin segera menutup laga secara strager Ginting berhasil menyelamatkan Merah Putih untuk tetap bertahan hingga final Langkah Ginting selanjutnya tidaklah mudah 15 kali pertemuannya dengan Aksahsen Ginting hanya mampu menang 4 kali saja 11 pertandingan lainnya kemenangan direbut Aksahsen Itu pun kemenangan terakhir Ginting pada turnamen Indonesia Masters 2020 Sementara pertemuan terakhir kedua pemain terjadi pada turnamen BWF World Tour Vitals 2022 Kala itu Aksahsen menang cukup mudah dari Ginting 13-21, 14-21 jadi hasil akhir mereka Ginting terlihat tertekan dan kerap kali melakukan kesalahan sendiri Sedangkan Aksahsen bermain sangat rapi dan sangat hati-hati mengumpulkan poin Nah jika Ginting mempelajari pola permainan Aksahsen selama ini Dan bermain lebih tenang Maka Ginting mampu merebut gelar juara Namun jika Ginting telat menguasai permainan Maka bersiaplah menjadi yang kedua Menarik kita nantikan Laga Pamungkas antara sang peringkat 1 dunia Versus peringkat 2 dunia Maka Ginting mempelajari pola permainan